Maskot Banyumas Maskot adalah bisa berbentuk orang, binatang, benda yang diperlukan sebagai lambang. Maskot dapat juga disebut ikon atau tanda dari suatu daerah. Sekarang kita akan mengenal maskot Banyumas. Maskot Banyumas diberi nama Bawor. Maskot Bawor digunakan untuk mengucapkan selamat datang. Digunakan juga untuk tempat-tempat wisata seperti di Batu Raden dan di masyarakat kota. Berbagai macam unsur harmonis masyarakat Tanjung. Dan banyak juga digunakan untuk maskot-maskot yang lain. Seperti ada juga loh digunakan untuk nama buah-buahan yaitu Durian Bawor. Pernah lihat Durian Bawor? Ada di Banyumas. Rasanya enak. Ada juga maskot-maskot Bawor dengan ikon untuk menjaga kebersihan. Seperti buang sampah pada tempatnya. Dan maskot-maskot Bawor juga digunakan sebagai lambang kebudayaan. Dan khas dari Banyumas yaitu Wayang Bawor yang digunakan untuk tontonan masyarakat Banyumas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lilan!